David ini berdoa dengan Tuhan biar sembuh, berkembang kulit, biar semua perusahaan ini tahu dan cukup dalam kebenaran. Itu saja, terima kasih saya, makanya hari ini hari baik, karena perkembangan semakin membaik. Hari ini disempatkan kematin dan saya ajak bahwa orang-orang saya, kekuasaan untuk saya, menampingkan saya. Tangis ayah dari Sean Lucas, Tagor Lumban Torwan pecah saat datang menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Jumat 3 Februari malam. Ayah dari Sean Lucas ini datang untuk menjenguk dan meminta maaf pada keluarga korban atas ulasan anak yang sudah menganiaya David. Tagor Lumban Torwan menangis di hadapan awak media, seusai menjenguk David. Kepada wartawan, Tagor mengaku sudah bermaksud datang menjenguk David saat hari pertama korban dirawat di Rumah Sakit. Hanya saja saat itu, Tagor masih belum diizinkan untuk masuk ke ruang perawatan David karena kondisi korban yang masih belum memungkinkan. Sambil menangis, Tagor mengaku sangat terpukul melihat kondisi David saat ini. Tagor pun mendoakan agar David lekas pulih. Dalam tangisnya itu, Tagor menuturkan bahwa sang anak sedianya tak tahu apa-apa dalam kasus penganiayaan yang didalami Mario Dandi, anak pejabat pajak Rafael Alun. Ia pun berharap sang anak bisa menerima proses hukum yang adil dan sesuai dengan fakta. Sean Lucas sendiri merupakan teman dari Mario Dandi yang kini sama-sama sudah ditetapkan menjadi tersangka. Sean Lucas dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dan perencanaan. Ancaman hukuman dalam pasal 355 KUHP adalah 12 tahun penjara. Ia disebut kepolisian terlibat kasus penganiayaan ini dan tidak membantu korban saat penganiayaan. Sean Lucas justru dianggap mengompori Mario Dandi hingga emosinya tak terbendung.